Halo semuanya, thank you udah ke video ini, welcome back to my channel, so selanjutnya juga lantananya disini gue bakalan nyobain KA Bandara dari YIA Jogja Karta ke Tugu atau sebaliknya so, jadi sekarang aku udah ada di Bandara YIA, ya bandaranya tuh bagus tapi masih sepi mungkin karena lagi pandemik ya disitu, jadi disitu ada kayak mati gitu, bagus banget ya guys jadi, gak tau sih karena iseng aja, jadi gue pengen banget kayak kesini gitu so, itu dia, jadi awalnya gue pengen coba di aplikasi sih, ada di KA Akses, tapi gue coba dari tengah malam itu gak ada nah, buat informasi buat kalian nih, jadi kalau misalnya kalian pengen beli tiket KA Bandara, itu kalian tuh harus beli di hari itu juga jadi kalian gak bisa beli di hari sebelumnya, pokoknya dia sama kayak Pramex gitu sih, jadi kalau misalnya kalian pengen beli, ya belinya tuh juga di hari itu juga dan kalian bisa on the spot, ataupun kalian juga bisa dari KA Akses, kayak gitu oke, jadi sekarang udah nyampe di depan KA Bandara, langsung aja kita masuk, pintunya bagus banget, akalah ukiran-ukirannya gitu ya guys, ukisannya bagus langsung aja sekarang aku pengen pesen tiketnya dulu ya wih, aku harus antri dulu nih, mampu masih sepi, dan kalian tuh bisa beli 3 jam, udah mulai dibuka 3 jam sebelum keberangkatan yeay, sekarang aku udah dapet tiketnya, itu, sabar banget, so, jadi ini adalah pemandangan, cialah pemandangan tempatnya tuh bagus banget, dan ini, ruang tubuhnya tuh dingin banget guys, karena mungkin masih baru ya, tau gimana, aku gak paham pokoknya masih sedingin itu, dan disini, kalian bisa lihat peraturan-peraturannya, mohon maaf banget, kalau gak kebaca, karena aku teknya cuma pake HP oh iya, jadi disini kalian juga bisa pesen lewat mesin tiket, kalau misalnya kalian gak mau antri sama di tempat pembelian tiket yang tadi, kalian bisa pake ini gitu, dan disini, juga dijelasin langkah-langkahnya, kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal baca aja langkah-langkahnya yang ada di bawahnya situ kayak gitu, gampang banget kan so, jadi, kayak gini sih, pemandangannya bagus banget aku suka banget sih, sama suasananya, vibesnya, karena mungkin nyaman juga, karena dia tuh, ruang tunggunya tuh dingin banget mungkin, karena memang di bandara, ya aku gak tau sih, kalau KA bandara yang ada di Jakarta karena memang aku juga belum coba dan disini tuh kayak nyaman banget sih tempat duduknya juga nyaman banget tuh kalian bisa lihat dan disini udah mulai rame sih, maksudnya kayak udah mulai banyak orang-orang yang nyoba KA bandara dan banyak juga kok orang-orang yang memang cuman ya nyoba itu, maksudnya gak gak bener-bener pengen pergi kayak aku gitu, banyak juga so, jadi sekarang jadi, kereta aku tuh jam 12 kurang 3 menit so, sekarang kira-kira jam 11an 11.30 jadi, minimal masuknya itu 30 menit sebelum apa namanya, keretanya jalan jadi kalian harus antri banget dan jangan lupa, kalian tuh harus tetap physical distancing walaupun sebenernya aku gak sih maaf ya aku gak sabar banget nih buat mahasiswa sekarang kita liatin tiketnya dan 11.45 ya, 11.45 ya, sekarang kita gini antrian guys yang udah sabar ini adalah ujian pokoknya harga tiketnya tuh murah banget cuman Rp20.000 kalian sebenernya banyak banget sih bisa pake saat toko oke, sebelah aku masuk dulu ya, sebenernya kalian bisa pake saat toko atau bisa pake dandy so, itu dia tuh yang bagus ya warnanya hijau terus kayak ada batik-batiknya guys jadi, itu disitu ada tempat tangsidi dan disitu ada tempat pasih tempatnya barang-barang nah, spacenya diantara itu yang kalian lihat space antara duduk depan-depanan itu itu juga besar banget mungkin karena memang ini untuk bandara kali ya jadi, spacenya lebih besar karena takutnya barang-barangnya banyak oke, itu jadi tempatnya kayak gini deh tuh, kalian bisa lihat tentu aku kulak dulu tuh, karena ada batik-batiknya jadi kayak, apa ya kayak, kayak cakep aja gitu iya sih, jadi kayak gitu dan keretanya ini dingin banget aku suka banget sama keretanya karena mungkin gak tau masih baru atau memang gimana dia rasanya dingin kursinya juga empuk terus yang bikin kurang itu mungkin dari bagasi atasnya ya dia kayak terlalu kecil buat barang-barang yang besar atau memang seponanya kalau menurut aku sih agak kurang besar aja gitu cuman aku masih takjub banget sih sama apa namanya desain dari keretanya ya gitu aja sih buat hari ini semoga bisa membantu kalian biar nanti gak bingung kalau misalnya kalian pengen pergi ke bandara disini juga ada cop-copan ternyata tapi gak ada mejanya ya mungkin memang gak di desain untuk bersantai-santai lama-lama ya karena kan namanya juga KA Bandara ya gitu aja sih buat hari ini overall bagus keretanya nyaman dingin banget so buat kalian jangan lupa cobain KA Bandara kalau misalnya kalian mau ke bandara ya oke guys kita jumpa lagi bye bye